Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 935-937 Ledakan, sementara Lin Yan berpikir seperti ini, kekuatan spiritual dari kipas kertas juga memukul Lin Yan dengan keras. Kekuatan luar biasa semacam ini membuat seluruh tubuh Lin Yan mengaum. Lagi pula, dia tidak menggunakan kekuatan apapun untuk melawan. Tetapi bahkan dalam kondisi seperti itu, Lin Yan merasa sulit untuk menyerap kekuatannya ketika dia menggunakan teknik reinkarnasi. Ini, jangan berhenti, teruskan, lebih keras. Pohon suanlei kuno mengetahui metode budidaya Lin Yan, jadi dia melihat ke arah Shen Yisan. Shen Yisan tertegun, lalu mengambil tindakan lagi. Kekuatan itu menyerang Lin Yan lagi. Puff, Lin Yan memuntahkan darah dan mengerutkan kening. Ayo lagi, kata pohon kuno suanlei. Pohon jalang, itu sudah cukup, teriak Lin Yan segera. Kemudian darahnya dimuntahkan, lalu tubuh kayu itu diputar untuk memulihkan lukanya. Apa yang terjadi? Shen Yisan bertanya dengan heran. Bahkan pohon kuno suanlei pun sedikit bingung. Sepertinya kekuatan Lin Yan belum membaik kali ini. Mengapa ini terjadi? Lin Yan juga penuh dengan keraguan, tapi kemudian matanya memadat. Mungkinkah hanya niat membunuh yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan mempraktikkan teknik reinkarnasi? Niat membunuh, mustahil bisa dilakukan dalam kondisi seperti itu. Dan melihat kembali ke masa lalu, bahkan ketika pohon suanlei kuno mengambil tindakan, mereka ingin membunuhnya. Lin Yan menjadi sedikit tidak berdaya setelah berpikir jernih. Dia awalnya ingin menerobos ke puncak alam abadi hari ini, tapi sekarang sepertinya tidak ada peluang. Ups, setelah menunggu beberapa saat, Lin Yan juga pulih sepenuhnya. Suara siulan juga terdengar di kejauhan, dan energi iblis itu meraung. Jelas sekali bahwa Kun Yun sedang mengejarnya. Ayo pergi, kata Lin Yan dan segera pergi dari sini. Dalam kehampaan, pohon suanlei kuno menatap Lin Yan dengan ekspresi aneh, dan kemudian berkata, apakah teknik kultifasi Anda tidak berfungsi lagi? Lin Yan tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepadanya, jadi dia hanya berkata, seharusnya Sen Yisan tidak memiliki niat untuk membunuh, kan? Dalam hal ini, bahkan jika pohon kuno suanlei menyerang Lin Yan lagi, itu akan sia-sia. Apakah kamu ingin membunuh? Sebelum saya datang ke sini, saya tahu tempat yang luar biasa. Pohon kuno suanlei memandang Lin Yan dan tiba-tiba berkata. Di mana, Lin Yan bertanya. Di San, kata pohon kuno suanlei. Apakah gua di Gunung Kaisar yang kamu masuki? Kata Lin Yan. Ya, ada sepuluh batu pedang di sana, tapi tidak ada yang bisa mendapatkannya. Energi pedangnya terlalu kuat, jadi mungkin berguna bagimu. Oh, kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Lin Yan tiba-tiba berbicara, dan sosoknya tiba-tiba bergerak menuju di San. Ketika Na Kun Yun datang ke sini, wajahnya menjadi dingin. Dia merasakan suasana formasi di sini. Lin Yan menggunakan formasi untuk menutupi semuanya. Runtuhan akan segera ditutup. Aku ingin melihat ke mana kamu bisa melarikan diri. Kun Yun mencibir dengan dingin, lalu mengeluarkan botol giyok itu, dan kemudian mayat-mayat muncul satu demi satu, lalu Kun Yun berkata, cari Lin Yan. Jika kita menemukan jejaknya, beritahu aku segera. Huhu, lalu mayat-mayat ini pergi ke segala arah. Selama kamu masih berada dalam penghalang ini, kamu akan mati. Gumam Kun Yun, jika Lin Yan dibiarkan pergi, masa depan akan sangat merugikan klan iblis. Kejeniusan keluarga bisa membunuh satu per satu. Di gunung kekaisaran, di dalam gua, Lin Yan merasa seperti sedang mengerutkan kening. Energi pedang ini sangat kuat. Tapi saya harus mengatakan bahwa sepuluh pedang ini semuanya luar biasa. Ini semua adalah pedang dao. Jika hanya ada satu, mereka mungkin tidak dapat menghentikan para jenius itu. Tetapi sepuluh di antaranya memancarkan aura kuno dan dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang kuat, yang akan mengejutkan semua orang dimanapun. Dan batu di bawah sepuluh pedang juga luar biasa. Itu batu pedang. Terlahir dengan pedang, ia memiliki kekuatan batu dan kekuatan pedang. Lin Yan menatap, wajahnya menjadi serius. Nafas ini begitu agung. Tapi Lin Yan masih siap mencobanya. Kekuatan selalu diatur antara hidup dan mati sebelum dapat dilepaskan. Ledakan. Tapi pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Kemudian aura setan menyerang, itu adalah tulang putih. Ledakan. Pohon kuno Suan Lei segera mengambil tindakan, guntur dan kilat menyambar, lalu tumbang, langsung menghancurkan tulang putihnya menjadi berkeping-keping. Bas. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya bersinar dari tulang putihnya, lalu melewati gua dan pergi ke kejauhan. Tidak bagus. Sen Yisan mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Boom. Saat Sen Yisan selesai berbicara, terdengar suara gemuruh, dan aura iblis yang kuat itu tiba-tiba datang ke tempat ini. Kunyun ada di sini. Berapa lama kamu bisa melawannya? Ekspresi Lin Yan terkonsentrasi. Sepuluh pedang dan batu pedang semuanya ada di sini. Seperempat jam, Sen Yisan memandangi pohon Suanlei kuno dan berkata, Oke, beri aku waktu seperempat jam. Jika kamu dikalahkan, pergilah dan jangan bertarung denganku, kata Lin Yan. Dia tahu bahwa pohon kuno Sen Yisan dan Suanlei sama-sama luar biasa dan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka hidup. Oke, lalu mereka pergi dan sampai di luar gua dan di depan gunung kaisar. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan di udara, roh jahat memenuhi udara dan menyebar, sangat kuat. Pohon kuno Suanlei dan Sen Yisan sama-sama merasakan penindasan yang kuat. Sepertinya dia marah, kata Sen Yisan, Kunyun marah, dan kekuatannya datang langsung untuk membunuh mereka semua. Tidak peduli berapa lama itu bisa diblokir, sisanya tergantung pada keberuntungan Lin Yan. Pohon kuno Suanlei berbicara, dan kemudian tiba-tiba mengambil tindakan. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi pohon raksasa yang menghalangi langit dan matahari. Terlebih lagi, akar pohonnya langsung berakar pada celah-celah batu, dan bekas-bekas di sekujur tubuh terisi. Guntur dan kilat menderu-deru, dan setiap daun berkilauan dengan kilat. Adapun Sen Yisan, dia tiba-tiba melambaikan kipas kertasnya. Kipas tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Kipas tersebut tidak hanya menyebarkan angin kencang, tetapi juga membawa batu langsung ke arah Kunyun. Saat mereka bertarung, ekspresi Lin Yan memadat, dan kemudian dia mengaktifkan teknik reinkarnasinya dan berjalan menuju sepuluh pedang. Di depan sepuluh pedang ini, ada banyak mayat, semuanya jenius. Lin Yan bahkan mengetahui beberapa mayat tersebut, dan mereka pasti berasal dari Xinjiang Barat. Ledakan, ketika Lin Yan melangkahi mayat mereka, energi pedang tiba-tiba memenuhi udara dan menyerang Lin Yan. Ini bukan energi pedang biasa, tapi memiliki Aura Kuno. Setiap kekuatan spiritual ada lebih dari 100 ribu tahun yang lalu. Huh, di bawah energi pedang seperti itu, tubuh Lin Yan gemetar dan dia sangat kesakitan. Daging dan darahnya juga dibelah, dan seluruh orang tampak seperti telah dipotong-potong oleh ribuan pisau. Energi pedang, terlalu kuat. Lin Yan tidak tahan. Mereka, masih mendukungku, tidak bisa menyerah. Mata Lin Yan dipenuhi dengan niat bertarung. Melihat sepuluh pedang, ada ekspresi ketekunan jauh di matanya. Cek cek cek, cahaya pedang memenuhi udara dan energi pedang kuno, seolah-olah hendak membunuh Lin Yan. Lin Yan awalnya ingin mengeluarkan pedang kuno Taixuan dan berbagi kekuatan pedang dengannya. Tapi matanya terfokus, tapi dia menyerah lagi. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku menggunakan pedang untuk membuktikan Tao. Aku membawa tubuh pedang. Bagaimana aku bisa ditaklukkan oleh sepuluh pedang dalam kehidupan ini? Lin Yan terus berjalan ke depan. Di belakangnya, ada semua mayat di tanah. Dia adalah seorang kultifator yang terbunuh oleh energi pedang, dan tidak ada tubuh di depannya. Ledakan, pada saat ini, bukan hanya kekuatan pedang yang membombardirnya. Bahkan kekuatan batu pedang pun datang. Selama bertahun-tahun, batu pedang ini luar biasa, dengan kekuatan pedang yang kuat, dan kekuatan batunya belum hilang, sangat tajam. Kekuatan pedang dan kekuatan batu menyerang pada saat yang sama, menyebabkan seluruh tubuh Lin Yan hampir hancur. Puff! Seteguk darah muncrat seolah-olah bebas uang. Tapi kekuatan itu langsung masuk ke tubuh Lin Yan. Kekuatan ini, seperti pelatihan Lin Yan sebelumnya, memasuki tubuh dan bergegas ke depan, menghancurkan meridian, tulang, organ dalam, del. Lin Yan menjadi beberapa bagian. berdengung. Namun pada saat ini, vena penentang surga bersinar dengan seberkas cahaya. Cahaya ini menyelimuti seluruh bagian tubuh Lin Yan. Dalam sekejap, kekuatan pedang dan batu yang memasuki tubuh Lin Yan tiba-tiba terdiam. Benda yang menantang surga sungguh menakjubkan. Bahkan Lin Yan pun tercengang. Tubuh yang menentang surga bahkan tidak memandang langit dan bumi, bagaimana ia bisa menaruh kekuatan pedang dan kekuatan batu di matanya. Meskipun Lin Yan tidak sengaja menggunakan kekuatan ini sama sekali, begitu dia melepaskan kekuatannya yang menantang surga, dia bisa menekan segala arah. Tanpa tubuh yang menentang surga ini, jika Lin Yan ingin memasukkan kekuatan pedang dan batu ke dalam ramuan, itu akan membutuhkan banyak usaha dan bahkan sangat berbahaya. Memperkenalkan kekuatan itu ke dalam tubuh adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Langkah ini sangat berbahaya, namun bahaya sebenarnya adalah langkah kedua. Artinya kekuatan dalam tubuh masuk ke dantian melalui meridian. Begitu kekuatan spiritual memasuki tubuh, ia akan mengalir deras dan sulit dipertahankan. Ia akan terus-menerus membombardir meridian, tulang, del. Sekali tidak dapat ditekan, ia akan hancur secara fisik dan mental. Namun dengan benda yang menantang surga ini, bukankah berarti langkah kedua ini jauh lebih aman? Meski di meridian, tulang, del, masih ada sensasi kesemutan. Tapi tidak seperti dulu. Berdengung, kekuatan ini memasuki ramuan Lin Yan, membuat ramuan Lin Yan bersinar lebih terang. Kemudian Lin Yan merasa bahwa penghalang menuju bidang kekuatan langsung dipatahkan. Bang, alam daceng alam berdaulat abadi. Tidak hanya itu, ini adalah dua kekuatan yang masing-masing luar biasa. Setelah Lin Yan mencapai kondisi ini, ramuannya masih kuat, dan dia sekali lagi menerobos penghalang negara, secara langsung membuat Lin Yan mencapai puncak alam abadi dengan satu lompatan. Berdengung, Lin Yan tidak puas dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan jiwanya, menyebabkan kekuatan jiwanya terus diasah dalam keadaan seperti itu. Meskipun dia menghindari Kun Yun selama dua hari terakhir, Lin Yan menggunakan tablet jiwa abadi untuk berlatih kapanpun dia punya kesempatan, sehingga kekuatan jiwanya telah mencapai ambang terobosan. Di bawah pemboman energi pedang dan kekuatan batu dari sepuluh pedang ini, kekuatan jiwanya juga melemah. Akhirnya, setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh. Hal ini menyebabkan ranah kekuatan jiwa Lin Yan menerobos. Seorang guru jiwa abadi kelas enam, tapi itu tidak cukup. Lin Yan bahkan mengeluarkan pil pembangkit jiwa, ramuan ini diperoleh dari Gechen. Dia belum meminumnya sampai sekarang. Sekarang dia menelannya secara langsung, dan kekuatan murni dalam ramuan itu dilepaskan. Kekuatan ini tidak diarahkan pada tubuh fisik, juga tidak diarahkan pada kekuatan spiritual. Tapi untuk jiwa, hampir seketika, jiwa Lin Yan menjadi sangat kuat, dan bahkan kekuatan di dalamnya berkumpul langsung ke dalam pikiran Lin Yan. Ledakan, mengikuti sebuah suara, aura Lin Yan tiba-tiba menjadi luar biasa. Berdengung. Akhirnya, Lin Yan menghela nafas lega. Seorang guru jiwa abadi kelas tujuh. Level ini sudah luar biasa. Jika jiwa yang meledak, itu cukup untuk bersaing dengan pencerahan setengah langkah dan kultifator kekuatan jiwa yang hebat. Ledakan. Pada saat ini, ada suara gemuruh di luar. Kekuatan jiwanya dilepaskan, mata daunnya terbuka, dan dia segera melihat situasi di luar. Kunyun sangat marah dan menekan semua pihak. Sen Yisan terluka dan memuntahkan darah. Ada pun pohon suan lei kuno, juga menyedihkan. Cabang-cabangnya patah berkali-kali, dan seluruh batangnya menunjukkan tanda-tanda dipotong. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan tidak berani menunggu lebih lama lagi. Dia tiba-tiba minum dan kekuatan di tubuhnya dilepaskan dengan kuat. Tubuh pedang juga langsung menjadi tubuh roh pedang. Dia awalnya adalah fisik dao roh batu, dan sekarang dia telah langsung menyelesaikan fisik dao roh batu. Semua kekuatan terkonsentrasi pada kekuatan reinkarnasi ramuan, yang membuat kekuatan reinkarnasi Lin Yan semakin kuat. Berdengung. Kemudian Lin Yan memadatkan pola pedang. Dalam sekejap, 10 pedang bersama dengan batu pedang langsung memasuki pola pedang. Memanggil, Lin Yan tidak berhenti sejenak dan langsung menuju keluar. Sebelum Gunung Kaisar, pohon Kunusuan Lei dan Sen Yi San keduanya sangat menderita dan terluka parah. Mati. Saat ini, Kunyun juga siap membunuh setiap orang dan pohon sepenuhnya. Merasakan kekuatannya, semua orang saling memandang dan bersiap untuk pergi. Dentang. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari gua. Cahaya pedang jatuh langsung ke energi iblis seperti pedang, melawan kekuatan iblis. Memanggil. Lalu Lin Yan muncul. Aku akan menunggu sampai kamu keluar, kata pohon kuno Suan Lei. Wow, pada saat ini, Lin Yan mengambil tindakan dan segera mengukir sebidang tanah. Melihat tanah ini, pohon kuno Suan Lei tidak sopan dan langsung jatuh di atasnya, terus-menerus menyerap kekuatan di dalamnya dan memperbaiki lukanya. Saudara Lin, bagaimana dengan saya? Temukan jalannya sendiri, kata Lin Yan. Ahem. Sen Yisan hampir menangis, tetapi Leontin Giok penyimpanannya bersinar terang. Dia mengeluarkan ramuan kuno dan menelannya. Mundur dan serahkan langkah selanjutnya padaku, kata Lin Yan. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengannya sendirian? Sampai saat ini, Sen Yisan agak sulit dipercaya. Sekalipun itu adalah benda yang menentang surga, ia baru saja dipadatkan. Tubuh Dao ini, ditambah dengan alat Dao Botol Giok ini, jelas berada di luar jangkauan praktisi pencerahan Dao tingkat pertama biasa. Namun, dia masih melangkah mundur, dan kemudian menatap Lin Yan dengan ekspresi terbakar. Aura ini, biarkan aku menghapusnya. Saudara Lin, apakah kamu curang? Kamu telah dipromosikan kedua alam dalam seperempat jam. Sen Yisan segera berkata, meskipun dia berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat yang seperti itu benda. Dia bisa merasakan bahwa ini sama sekali bukan karena metode rahasianya, dia juga tidak merasa sia-sia seperti meminum ramuan itu. Ini benar-benar mencapai tingkat itu. Adapun pohon suan lei kuno, sungguh menakjubkan. Dia pernah melihatnya sekali sebelumnya. Sekarang saya melihatnya lagi. Hanya saja dia pun tidak bisa menjelaskan dengan jelas cara budidaya seperti apa itu. Ini sungguh mencengangkan. Selanjutnya, mari kita lihat apakah dia dapat mendobrak tembok tau yang sulit ditembus oleh siapapun di masa lalu, kata pohon kuno suan lei, menantikannya. Di udara, energi iblis menyapu, menyebabkan awan bergerak ke segala arah. Wajah Kun Yun memadat, menatap Lin Yan dengan penuh keheranan. Kekuatan Lin Yan benar-benar menembus lagi. Apakah Anda sudah mencapai titik ini? Ini di luar imajinasinya. Ledakan, tidak ada lagi ekspresi di wajahnya. Botol giyok itu bergerak, dan mayat-mayat bersinar satu demi satu, menuju ke arah Lin Yan. Boom, boom, boom. Menghadapi mayat-mayat ini, mata Lin Yan bersinar dengan dua sinar cahaya. Mata dao membawa kekuatan yang kuat, dan kekuatan reinkarnasi meledak dari kedalaman mata. Bang, bang, bang. Hampir seketika, semua tulang ini hancur berkeping-keping. Sangat kuat. Bahkan Shen Yisan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tulang-tulang ini telah terjerat selama dua hari dan sulit untuk diburu, tetapi Lin Yan mengambil tindakan dan langsung menghancurkan semua tulangnya. Langsung tersebut. Menghadapi ini, ekspresi Kun Yun tetap tidak berubah, seolah-olah dia sudah mengira bahwa membiarkan mayat-mayat ini mengambil tindakan hanya akan menghabiskan kekuatan spiritual Lin Yan. Kemudian dia tiba-tiba mengaktifkan botol giyok, dan dalam sekejap, botol giyok itu bersinar dan berubah menjadi kekuatan isap yang sangat besar, yang membutuhkan serap Lin Yan ke dalamnya. Ho ho ho, dalam sekejap, semua yang ada di tanah tersedot ke dalamnya. Tapi Lin Yan memadatkan tanah dan batu, dan tiba-tiba melompat ke bawah, memadatkan tanah dan batu di bawah kakinya menjadi satu tubuh, seolah-olah dia adalah pegunungan dan tidak dapat diguncang. Ledakan, faktanya, ekspresi Lin Yan memadat, dan matanya tampak dipenuhi bintang. Kekuatan matahari tiba-tiba jatuh dan berubah menjadi pedang tajam, menuju Kun Yun untuk membunuhnya. Dentang, Kun Yun mendesak botol giyok untuk menahan kekuatan tersebut, yang juga menyebabkan kekuatan isapnya segera menghilang. Namun, dia tiba-tiba mengenai botol giyok tersebut, dan kekuatan iblis itu terbang dalam sekejap dan berubah menjadi kerangka, yang sangat mengejutkan. Memanggil, Lin Yan melompat, tiba-tiba berteriak, dan segera mengulurkan telapak tangannya, pola pedangnya bersinar, dan energi pedangnya tak tertandingi dalam sekejap. Batu pedang muncul dengan sepuluh pedang kuno di atasnya. Aku tidak menyangka dia bahkan menaklukkan pedang dan batu ini. Menata pemandangan ini, pohon kuno Xuan Lei menghela nafas. Dia ingin menaklukkan batu pedang di dalam gua sebelumnya, tapi sayangnya dia tidak punya pilihan selain mundur pada akhirnya. Memanggil, pada saat ini, pedang dan batu meraung, dan pedang pertama muncul, dengan cahaya pelangi, dan langsung menggunakan gerakan pertama Lin Yan Jue untuk melakukan tendangan voli dan tebasan. Energi pedang memenuhi udara dan langsung menghancurkan kerangka. Memanggil, pedang kedua muncul, dan energi pedang itu seperti amukan yang hebat, berubah menjadi amarah yang luar biasa. Ini adalah amukan pedang kedua dari Lin Yan Jue. Ia dapat mengejutkan langit dengan amarahnya dan langsung membunuh dua kerangka. Memanggil, pedang ketiga, pedang keempat, dan pedang kelima muncul satu demi satu. Meledakan semua pedang naga mengaum, Jing Hong Yi Jian, dan pedang aurora milik Lin Yan Jue. Energi pedang menjadi semakin tebal, seperti awan yang tidak dapat larut. Semua kerangka tiba-tiba hancur, dan energi iblis kuno segera menyebar, yang juga membuat kunyun ketakutan. Dia tidak menyangka ilmu pedang Lin Yan akan mencapai tingkat seperti itu. Keterampilan bela diri macam apa ini, begitu luar biasa. Bahkan pohon kuno Shen Yi San dan Suan Lei tampak terkejut. Dentang. Tetapi pada saat ini, pedang ke enam muncul, itu adalah pedang yang melonjak ke langit. Pedang dan batu itu meraung, dan niat pedang itu melonjak ke langit. Itu berisi kekuatan reinkarnasi Lin Yan, dan berubah menjadi aliran cahaya, langsung menuju kunyun. Menghadapi kekuatan besar ini, ekspresi kunyun tiba-tiba menegang. Ada ekspresi keheranan di antara alisnya. Dia merasakannya energi pedang ini luar biasa. Bahkan dia merasa energi pedang itu terlalu besar, seolah-olah dia berada di lautan energi pedang. Ledakan. Pada saat ini, kunyun tidak lagi menahan diri, menampilkan aura iblisnya secara ekstrim, dan pada saat yang sama, niat tau yang kuat muncul di tubuhnya. Ini adalah caranya. Jalan ini mengembun, dan empat penjuru menjadi wilayahnya. Alasan mengapa para kultifator di alam pencerahan sangat kuat adalah karena mereka dapat mengubah empat penjuru menjadi dojo mereka sendiri. Di dalam dojoku dan di bawah kemauanku, bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Kunyun menatap Lin Yan dan berteriak. Mendengar ini, pohon kuno Xuanlei dan Shen Yi San juga melihat ke arah Lin Yan. Selama bertahun-tahun, tidak ada pembudidaya alam pembunuhan abadi yang mampu menembus tembok itu. Karena selama dia menunjukkan jalan besarnya di alam pencerahan, dia akan eksis seperti langit dan bumi di wilayah ini, dan dia akan menjadi penguasa di wilayah ini. Dalam situasi ini, siapa yang bisa melawannya? Bahkan pedang Lin Yan yang membumbung ke langit dibombardir oleh kemauan tau yang kuat ini dan jatuh ke batu pedang. Pada saat ini, bahkan mata Lin Yan sangat serius. Di antara alisnya, sebuah nafas keluar, dan kemudian dia meledakkan tubuh samsara dan tubuh penentang surga. Ledakan, lingkungannya tiba-tiba berubah menjadi aura yang sangat besar. Hah! Melihat ini, pohon kuno Shen Yi San dan Xuanlei sama-sama terkejut. Bahkan mata Shen Yi San membelalak. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Melihat semua yang ada di hadapannya, kunyun terkejut. Daerah di bawah bayang-bayang taoismenya berarti ini adalah kuil taonya. Namun, Lin Yan hanya berada di puncak alam abadi dan masih di tingkat alam pembunuhan abadi. Apakah dia mampu mengembangkan aura milik Lin Yan di dojonya? Bagaimana ini bisa terjadi? Artinya di antara wilayah besar yang awalnya milik kunyun, ada wilayah kecil milik Lin Yan. Selain itu, aura Lin Yan sangat kaya sehingga sebanding dengan dojo miliknya. Ini adalah anekdot kuno. Bahkan makhluk seperti Kun Yun belum pernah melihat hal seperti ini. Eksistensi di alam pembunuh abadi tidak dapat memadatkan dojo mereka sendiri, tetapi mereka benar-benar dapat menciptakan aura mereka sendiri di dojo lawan. Kata pohon kuno Xuanlei dengan heran, agak terkejut. Badan anti-surgawi tidak dapat didiskusikan menurut akal sehat. Badan anti-surgawi ada untuk mendobrak batasan, aturan, dan kognisi langit dan bumi. Saya khawatir lebih dari itu, kata pohon kuno Xuanlei diam-diam. Pohon kuno ini melihat kekuatan luar biasa Lin Yan dengan matanya sendiri, jadi dia merasa Lin Yan mungkin tidak sesederhana tubuh yang menantang surga. Ledakan, pada saat ini, ada suara gemuruh dari segala arah, dan banyak energi spiritual kuno dari langit dan bumi terkondensasi menuju aura Lin Yan, membuat aura di sekitarnya menjadi semakin kuat. Aku ingin melihat apakah auramu lebih kuat atau dojoku lebih kuat, teriak kunyun, dan segera mengambil tindakan. Namun ia merasakan auranya yang tak terkalahkan memenuhi dojo di area yang diselimuti oleh taoismenya, namun tidak mampu menembus aura Lin Yan. Memanggil, saat kunyun mengambil tindakan, sosok Lin Yan juga bergerak. Berbeda dengan dojo tetap, aura Lin Yan bergerak bersama Lin Yan. Dimanapun Lin Yan berada, di situ ada auranya. Dia minum lagi, dan pedang dan batu itu meraung keras, lalu sepuluh pedang muncul bersamaan, lalu menuju ke arah kunyun dengan energi pedang memenuhi langit. Melihat ini, pohon kuno Shen Yi San dan Xuanlei menatap dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa semua kekuatan Lin Yan dan Kun Yun mungkin terkonsentrasi pada gerakan ini.